Rafael Alun dijemput di KPK, pelat nomor mobil kok diblokir ETLE? Rafael Alun Trisambodo terlihat naik Kijang Innova Venturer usai diperiksa Tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, KPK. Yang mencuri perhatian Kijang Innova berpelat B777 RCO, itu ternyata diblokir ETLE. KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo atas harta kekayaan Rp56 miliar yang dilaporkan ke LHKPN. Memulai pemeriksaan dari pukul 9, Rafael keluar dari gedung KPK pada pukul 17.40 pada Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Keluar dari gedung KPK, Rafael sudah dinanti mobil Kijang Innova Venturer berkelir putih. Mobil itu menggunakan pelat nomor B777 RCO. Tidak diketahui secara pasti siapa pemilik kendaraan tersebut. Saat ditelusuri kelaman informasi data kendaraan dan pajak kendaraan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nama, alamat, nomor rangka, NIK, dan nobe PKB tertulis XXX. Mobil berkapasitas 2393 cm3 itu merupakan lansiran 2018 dengan kelir putih.